Mama ngapain sih, Ma? Balus sendem sama anak-anak? Buat apa? Mereka cuma anak kecil, enggak? Enggak seharusnya, Mama, bahwa masalah keluarga kita sama anak kecil itu enggak masuk akal sama sekali, Ma. Mama mungkin terlalu keras dengan anak-anak. Tapi tidak semua cerita dari anak-anak itu benar. Ada beberapa yang memang mereka karang sendiri. Karena memang anak-anak itu enggak suka sama Mama. Mama mendidik mereka itu sama seperti Mama mendidik kamu, Renu. Mama mendidik aku? Dari dulu sampai sekarang Mama didik aku untuk apa? Balas sendam. Enggak ada yang lain. Balas sendam setiap saat. Dan Mama waktu dari kecil sama sekali enggak ada dekat aku, Ma. Mama enggak bisa ada di dekat kamu. Bukan apa. Karena siapa? Karena Papa kamu. Papa kamu yang tidak memperbolehkan. Karena itu. Karena itu Mama mau balas dendam. Balas dendam untuk Raffi. Selama ini banyak yang sudah Mama lakukan untuk Raffi, untuk tari. Ya. Tapi apa? Apa yang mereka lakukan terhadap Mama? Dan kamu kira Mama terima? Diusir dengan cara seperti itu. Wajar, Ma. Wajar, wajar. Kalau misalkan tari seperti itu, wajar banget. Kalau buat aku ya, sangat wajar. Karena buat tari anak-anak itu seperti anaknya sendiri. Kalau memang Mama nyakitin anaknya, itu sama aja. Mama sakitin tari. Dan kalau ada apa-apa sama anaknya, tari dimarahin sama Raffi. Terus mau gimana? Reno. Raffi itu tidak benar-benar peduli sama tari. Dia juga enggak benar-benar cinta tulus sama tari. Enggak. Kalau saja Mama tahu, Raffi itu enggak tulus mencintai tari. Ya Mama enggak akan nikahkan mereka. Mama kasihi nama tari. Tari itu seharusnya bisa mendapatkan orang yang lebih baik. Dan lebih tulus. Sepertinya Reno sudah terhasut dengan omonganku. Dia pasti enggak akan biarin Raffi menyakiti tari. Karena aku tahu, dia sangat mencintai tari. Ini saatnya aku memanfaatkan cinta segitiga mereka untuk menghancurkan Raffi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pegang terus Dewi. Dewi, pegang yang kuat ya. Ayo.